Taukah kamu bahwa Indonesia pernah memiliki kerajaan bercorak agama katolik? Selama ini, di pelajaran ilmu sejarah di sekolah-sekolah kita selalu dikenalkan dengan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu, Buddha, dan Islam saja. Padahal Indonesia mempunyai satu-satunya kerajaan bercorak katolik pertama dan terakhir di Indonesia. Ya, namanya Larantuka, terletak di Nusa Tenggara Timur. Tidak banyak orang yang tahu tentang Larantuka, bahkan masyarakat Nusa Tenggara Timurnya sendiri. Ya, mungkin karena tidak pernah diajarkan di sekolah, sahabat kenal. Larantuka pada mulanya awal-awal berdiri sempat dipengaruhi oleh sistem dari Majapahit yang bercorak Hindu, Buddha. Kemudian berubah menjadi kerajaan katolik pertama di Nusantara setelah dapat pengaruh besar dari kolonialis Portugis. Kerajaan Larantuka yang bercorak katolik ini berdiri setelah era kerajaan Majapahit runtuh, sahabat kenal. Dan ketika bangsa Eropa masuk ke Nusantara karena memburu rempah-rempah, lebih tepatnya pada abad ke-16, kawasan Nusa Tenggara Timur mulai mendapat pengaruh dari bangsa-bangsa Eropa. Sahabat kenal, kerajaan Larantuka didirikan oleh Patigolo Arakyan dan Ratu Watowele, yakni pasangan suami istri yang tinggal dari wilayah Flores. Watowele diyakini sebagai keturunan langsung dari suku Ile yang merupakan suku asli wilayah Nusa Tenggara Timur yang dikeramatkan sahabat kenal. Sedangkan Patigolo Arakyan merupakan peranakan Timur dan Jawa. Itu sebabnya ketika keduanya mendirikan kerajaan di Nusa Tenggara, nama kerajaan itu adalah kerajaan Atta Jawa. Atta Jawa kemudian berubah menjadi Larantuka ketika masa pemerintahan raja ketiganya sahabat kenal, yakni Raja Sirademon Pagumolang. Pada masa ini, sistem pemerintahan kerajaan sudah lebih teratur dan diyakini sebagai fondasi awal pemerintahan kerajaan yang sesungguhnya. Sementara itu, sahabat kenal memasuki abad ke-16 wilayah Nusa Tenggara Timur diduduki oleh bangsa Portugis dari Eropa. Kawasan Larantuka awalnya dijadikan sebagai tempat singgah bangsa Portugis dari Malaka sebelum melanjutkan perjalanannya ke Kepulauan Maluku. Sampai akhirnya, bangsa-bangsa Portugis mulai berpindah yang dulunya berpos di Malaka pasca kekalahan perang dengan Malaka. Lama-kelamaan, masyarakat Portugis mulai berkembang di kawasan Nusa Tenggara Timur, sahabat kenal. Sampai tiba pada masa perpecahan bangsa Portugis di kawasan Nusa Tenggara Timur, di mana orang-orang dominikan atau misionaris katolik dan para pedagang Portugis mengalami konflik. Sampai akhirnya Belanda datang dan mengusir kalangan dominikan dari Portugis tersebut, kemudian menyatulah mereka di kawasan Larantuka antara pedagang dan pihak misionaris. Disinilah awal mulai dikenalnya agama katolik oleh masyarakat Larantuka. Namun, sahabat kenal, bangsa Portugis menemukan banyak hasil bumi yang sangat disegani oleh orang-orang Eropa, salah satunya adalah kayu cendana. Lalu mereka pun membangun koloninya di kawasan Nusa Tenggara, setelah sebelumnya kaum pedagang dan dominikan telah bersatu. Nah, barulah dari sini sahabat kenal, Larantuka mendapatkan pengaruh budaya Portugis yang cukup kental, termasuk mengubah sistem kerajaannya menjadi bercorak katolik. Pada masa kepemimpinan Sirademon Pagumolang, kerajaan Larantuka beraliansi dengan Portugis untuk sama-sama melawan Belanda yang sudah memasuki kawasan Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Belanda alias VOC yang datang belakangan ternyata juga ingin menguasai kawasan Larantuka sahabat kenal. Tapi kerajaan Larantuka tidak tinggal diam. Perlawanan Larantuka dan Portugis pun sebagai aliansi berakhir pada abad ke-17. Dengan hasil kemenangan untuk Belanda, yang akhirnya Portugis terpaksa harus menyerahkan wilayah Flores, termasuk kerajaan Larantuka, kepada pihak Belanda. Sahabat kenal, kembali pada pembahasan tentang sistem kerajaan yang bercorak katolik, kerajaan ini adalah yang paling unik di antara yang pernah berdiri di Nusantara. Dikarenakan pemerintahan tertinggi tidak dipimpin oleh seorang raja, melainkan oleh Bunda Maria sebagai rena atau ratu. Raja di kerajaan Larantuka hanya merupakan wakil dan abdi dari Bunda Maria. Kisahnya nih sahabat kenal, jadi sekitar tahun 1665, Raja Ola Adobala dibaptis dengan nama Don Francisco Ola Adobala Dias Fiera de Godino. Secara ritual, ia memprakarsai upacara penyerahan tongkat kerajaan berkepala emas kepada patung Tuan Ma atau sebutan lain bagi Bunda Maria, rena rosari. Sebagai lambang bahwa Larantuka sepenuhnya menjadi kota rena atau kota ratu Bunda Maria dan para raja adalah wakil dan abdi dari Bunda Maria rena rosari. Barulah pada tanggal 8 September 1886, Raja Don Lorenzo Yusineno II, Raja ke-10 Larantuka, menobatkan Bunda Maria sebagai ratu Larantuka sehingga Larantuka sejak itu dikenal umum sebagai rena rosari atau ratu rosari. Sangat disayangkannya sahabat kenal, sejarah tidak begitu menguang tentang kerajaan bercorak katolik pertama dan terakhir di Indonesia ini. Sejarah Larantuka mulai terlupakan seiring perkembangan zaman sahabat kenal seperti harum pohon cendana yang mulai ditinggalkan oleh bangsa Eropa. Terima kasih telah menonton!